Buk Uud, akhir dari semua ini kan masyarakat tentu ingin tahu, emang benar efektif untuk menurunkan tingkat penularan demam berdarah di lokasi dimana nyabu yang karakternya tadi itu disebar. Dan sebelum sampai di sana itu bakterinya berasal dari mana bakteri ini? Bakteri ini ada di alam Bang Andi. Di Indonesia maksudnya? Iya, di Indonesia. Awal waktu di Jogja kita juga melihat kok wali ini ada di kita enggak sih? Dan ternyata hampir dari separuh serangga itu sebetulnya ada walinya, ada wolbakianya. Nah hasilnya gimana setelah uji coba di dua tempat ini? Iya, jadi uji coba awalnya memang ada di dua dusun di Sleman dan dua dusun di Bantu. Tapi setelah itu kemudian kita perluas di wilayah kota Yogyakarta. Separuh wilayah kota Yogyakarta kita lepasin dengan nyamuk wolbakia. Separuh lainnya tidak, tetapi kan seluruh wilayah di Indonesia ini menerapkan pengendalian dengi. Nah dari situlah kita kemudian membandingkan nih wilayah yang kita titipin ember tadi isi nyamuk. Selama enam bulan kita titipin. Oh enam bulan ini ya? Iya, jadi dua minggu sekali ember itu diganti telurnya, ganti peletnya, sama ganti airnya. Sorry, nyamuk itu dari telur baru keluar dari induknya sampai mentas itu butuh waktu berapa lama? Sekitar 10 hari, sekitar 10 hari dua minggu. Jadi enam bulan itu berarti banyak sekali itu ya nyamuk yang dilepasin tadi? Iya, banyak sekali tetapi ya memang kalau dilihat jumlahnya, wah melepas banyak. Tapi sebetulnya nyamuk yang di alam itu jauh lebih banyak daripada itu. Kalau dihitung itu sudah berapa ribu nyamuk yang... Waduh, yang jelas kalau kita hitung itu embernya, itu embernya aja mungkin ada sekitar 20 ribuan. Astaga, satu ember bisa menghasilkan berapa nyamuk? Satu ember mungkin bisa 150-an telur nyamuk. Per 10 hari, kalikan aja sampai 6 minggu. Kalikan ya, tapi itu jauh lebih sedikit daripada nyamuk. Dibandingkan dengan iya. Nah, apa hasil penelitian ini? Setelah Jogja separuh dikasih ember-ember ini, separuh tidak? Iya, jadi kita sudah melakukan pelepasannya di Jogja, separuh-separuh tadi. Kemudian selesai 6 bulan, lalu kita pantau orang yang sakit dengan gejala demam, yang kita menduga itu mungkin demam berdarah. Kita pantau di puskesmas, lalu kita ambil darahnya, kita periksa. Memastikan ini mereka demam berdarah atau bukan. Kalau iya, lalu ditanya rumahmu di mana? Apakah berasal dari wilayah itu atau tidak? Nah, dari hasil itu dilakukan selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian setelah dianalisis gitu, ternyata di wilayah yang kita lepasin dengan nyamuk berwolbagia ini, angka kejadian demam berdarahnya 77% lebih rendah. Dibanding dengan wilayah yang tidak menggunakan teknologi wolbagia ini. Sangat signifikan sekali ya penurunannya ya. Sangat signifikan Bang Andi. Dan terlebih lagi juga kalau kita melihat angka pasien demam berdarah yang dirawat di rumah sakit, itu lebih rendah sekitar 86% dibanding yang tidak dirawat. Artinya ini tingkat imunitas ya kalau nggak salah, atau tingkat daya tahan gitu ya, sehingga mereka tidak harus ke rumah sakit. Atau apa maksudnya? Ya, jadi karena kejadian yang sakit demam berdarah juga berkurang begitu ya, sehingga yang kemudian terkena dan harus dirawat di rumah sakit, tingkat keparahannya juga. Itu juga menurun. Ya. Artinya kalau pun kena, nggak parah-parah amat gitu ya. Dan harapannya kan tidak ada yang meninggal ya, harapannya kalau kena jangan sampai ada yang meninggal. Jadi gara-gara bakteri tadi ya. Oke, ini menarik sekali. Artinya sebenarnya bisa diterapkan di berbagai daerah di Indonesia ya? Atau karakter daerah masing-masing berbeda-beda? Atau bisa juga diterapkan sama persis di seluruh daerah? Ya, jadi saat ini memang ini sedang direncanakan begitu oleh Kementerian Kesehatan bahwa untuk melihat hasil yang bagus ini ya di kota Yogyakarta dan sekarang juga sudah ada di Kabupaten Sleman dan Bantul. Jadi ini sudah meluas di tiga tempat ini. Ini sedang direncanakan untuk mulai diterapkan di wilayah-wilayah yang lain. Jadi tentu dilihat prioritas kejadian demam berdarahnya ya, yang beban denginya tinggi. Ini sedang direncanakan untuk menggunakan teknologi ini. Menarik sekali ya. Tapi omong-omong apakah ini yang pertama di Indonesia atau pertama di luar negeri ada nggak yang menerapkan ini? Ya, sebetulnya pertama kali dilepaskan di Australia sendiri, di wilayah namanya Cairns, di Australia Utara gitu. Jadi di sana juga dilepas, cuman kelemahannya adalah mereka tidak memiliki kasus dengi yang cukup gitu. Untuk memberikan bukti ilmiah yang kuat ya. Nah kemudian setelah itu dilakukan juga di Vietnam. Vietnam ini juga beban denginya tinggi dan lalu hampir persamaan Brazil dan Indonesia. Indonesia. Jadi ada beberapa negara yang mengawali penggunaan teknologi ini. Tapi Bang Endi untuk penelitian, pembuktian tadi menurunkan 77 persen itu dilakukan pertama kali di Indonesia. Oke, jadi sebuah prestasi juga ini ya untuk Indonesia ya. Nah tadi soal jenis nyamuk atau karakter nyamuknya itu misalnya saya kan besar di Papua, malaria misalnya. Itu bisa juga jadi kasus untuk penurunan malaria atau tidak? Ya, selama ini mungkin risetnya masih terbatas di Aedes acepti. Jadi nyamuk untuk pembawa virus demam berdarah, tapi juga bisa diterapkan untuk zika dan cikungunya. Cuma kan kita bersyukur zika tidak ada di Indonesia ya. Jadi di Indonesia fokusnya lebih untuk virus dengi. Baik. Tantangan yang dihadapi selain tadi penolakan masyarakat ya. Karena awalnya nih, karena khawatir mana mungkin nyamuk malah diternak terus disebar ke perumahan. Tantangan lain apa yang dihadapi dalam proses untuk sampai pada tingkat sukses tadi? Ya, tantangan masyarakat itu sebetulnya prasyarat ya. Kalau itu prasyarat itu harus di... Kemudian juga stakeholder. Kita juga ketika melepaskan itu kita memastikan bahwa stakeholder-nya juga memberi restu gitu ya. Stakeholder ini... Stakeholder ya, ketika kami dulu awal mulai memang langsung gubernur ya. Gubernur dan bupati itu... Kemudian ada kementerian... Ya, kemudian juga kementerian kesehatan. Saat itu juga kementerian riset, begitu. Jadi memastikan bahwa ini memang aman gitu ya. Tidak berisiko dan digukung oleh mereka. Tantangan yang lain saya kira ketika akan diperluas ke wilayah yang lain ya tentunya harus ada yang memproduksi nyamuk ini. Karena kapasitas kami juga terbatas ya untuk memproduksi nyamuk ini. Jadi ini juga harus difikirkan ini ketika wilayah-wilayah lalu menginginkan untuk... Kemana kita buut bisa minta nyamuknya enggak gitu. Saya bingung juga. Nyamuknya sudah ada di alam gitu. Jadi ada mitra-mitra yang mungkin jadi. Ada mitra-mitra dan tentu juga ada funder ya. Kami saya kira bersyukur ada filantrofi, ada yayasan tahi ya. Tapi ini yang perlu digali potensinya di Indonesia. Nah ini ada penelitian lanjutan atau ini adalah penelitian final ini? Kalau pembuktian dari sisi manfaat kesehatan masyarakatnya, Saya kira penelitian ini sudah selesai di Maret 2023. Sekarang lebih ke bagaimana dari penelitian ini kemudian bisa diimplementasi di daerah-daerah. Dan itu tentu dukungan kepemimpinan di daerah, kesehatan ini kemudian peranannya akan sangat penting. Sangat penting. Juga teman-teman NGO ya yang bisa membantu. Kalau ada daerah yang terkena demam berdarah denggi ini, dan belum ada nyamuk yang Anda ternak itu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat ya sebelum dinas kesehatan masuk? Tapi peran masyarakat apa untuk mengurangi tingkat penularan nyamuk demam berdarah ini? Ya, ini memang peran masyarakat itu bagian penting di dalam pengendalian program pengendalian demam berdarah. Jadi programnya ini kan sebetulnya sudah ada sejak cukup lama ya, sekitar tahun 70-an. Nah peran masyarakat adalah tadi kita mengenal dengan istilah PSN, Pemberantasan Sarang Nyamuk. Jadi itu esensinya adalah mengurangi tempat-tempat yang bisa memungkinkan nyamuk itu berkembang. Nah dan mungkin yang perlu kita luruskan adalah menguranginya jangan cuma kalau hujan. Kalau udah musim hujan kan biasanya musim hujan lalu baru wah rame-rame ini kemudian PSN ya. Karena telur nyamuk dalam keadaan tidak ada air, dia bisa hidup sampai 6 bulan bahkan lebih. Jadi pas musim hujan berikutnya dapat air dia. Jadi dia tidak mati begitu. Jadi kena air sedikit saja dia akan tumbuh. Nah sehingga perlu usaha yang terus menerus gitu masyarakat dan susahnya juga perlu serentak. Karena kalau yang aktif yang RW sini aja nih, yang tetangga itu nanti juga efeknya kurang. Baik, terima kasih untuk sarannya. Nah Bu Uhud, Anda juga saya lihat aduh banyak sekali dapat penghargaan ini ya. Yang Anda anggap sebagai sesuatu yang ya semua pasti penting ya. Sesuatu yang berkesan apa aja? Saya kira yang saya sangat surprise itu adalah ketika dalam penelitian ini bahwa seorang peneliti itu tidak hanya belajar meneliti Bang Andi. Tapi belajar berkomunikasi juga dengan pihak media. Bahkan itu makanya saya loh kok ada gitu apresiasi dari pihak media gitu ya yang diberikan. Ini sesuatu yang unexpected karena kita pikir ya meneliti ya belajar meneliti aja. Dan Anda termasuk 100 orang yang berpengaruh. Berpengaruh. 100 orang berpengaruh tahun 2021 ya dari majalah Time Magazine ya. Dan banyak sekali lah disini ada museum record juga. Terus 10 orang yang memberikan dukungan ya, sains ya kepada ilmu pengetahuan ya. Tapi di antara itu semua Bang Andi kalau boleh ada satu yang mungkin apa ya by heart itu sangat saya hargai. Apa itu? Yaitu ada penghargaan yang sifatnya menghargai as a team sebagai sebuah team. Oke sebuah team. Dan itu adalah penghargaan dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. UGM itu ya. Jadi mereka melihat ini bukan... Penelitian kolaboratif istilahnya ya. Habibi Award juga ada. Tapi artinya sebagai team ya. Ada penghargaan SOT terdengar berbagai keahlian, multidisiplin. Impossible kalau saya bekerja sendiri. Jadi ini untuk team juga dan tentu untuk Indonesia. Sebuah penghargaan ya. Terima kasih Bud. Sama-sama. Terima kasih Profesor Nyamu. Hari ini kita belajar banyak mengenai pentingnya untuk melihat hasil karya seorang peneliti ya. Mungkin Anda kan selalu bekerja dalam diam ya. Tim juga ya berbagai ahli yang bekerja dalam diam. Tapi hasilnya itu dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi atas nama masyarakat terima kasih. Sama-sama. Baik. Itu tadi perbincangan dengan Profesor Adi Utarini, seorang peneliti ya. Terutama peneliti mengenai bagaimana nyamuk sebagai pembawa virus demam berdarah yang menyebabkan tingginya tingkat keterjangkitan demam berdarah di masyarakat. Jadi kita sudah dengarkan bagaimana solusinya. Mudah-mudahan ini bisa tumbuh dan berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan bagi Anda tadi yang tidak menonton episode ini dari awal, jangan khawatir. Karena episode ini akan ditayang ulang di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di channel Youtube Kick Andy Show. Dan bagi Anda sekali lagi yang ingin berbuat baik tapi tidak tahu caranya, saya ingin menginformasikan ada komunitas yang namanya Indonesia Rare Disorder Community. Yakni komunitas yang peduli pada penyakit langka. Yang bekerjasama dengan GSC Lab dan juga benibai.com menginisiasi gerakan deteksi dini penyakit langka di Indonesia. Gerakan ini disebut Batik Pelangi yang merupakan singkatan dari Bantu Tes Genetik Penyakit Langka Indonesia. Gerakan Batik Pelangi menyediakan tes genetik penyakit langka secara gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Dengan tes ini diharapkan sudah terdeteksi sejak dini penyakit-penyakit langka yang mengancam kesehatan masyarakat kalangan bawah. Karena itu gerakan ini mengharapkan juga dukungan Anda kalau Anda tergerak hatinya Anda bisa berdonasi melalui benihbaik.com sehingga banyak saudara-saudara kita yang kurang mampu bisa mendapatkan manfaat dari gerakan ini. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih membalas kebaikan Anda. Sampai jumpa. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV Extend sekarang.